Renovasi kompleks olahraga Stadion Semarak Bengkulu yang akan digunakan pada gelaran Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Sumatera ke-10 memasuki tahap akhir. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu Atisar Sulaiman menyebutkan, saat ini pengerjaan difokuskan pada pemasangan sejumlah peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang pertandingan. Selain itu, sejumlah fasilitas pendukung seperti lampu penerangan dan juga air bersih tengah dirampungkan. Secara keseluruhan, proses renovasi dan kelengkapan pertandingan di kompleks olahraga Stadion Semarak Bengkulu telah mencapai 80 persen. Ditargetkan, seluruh pengerjaan akan selesai dalam 3 hari ke depan. Target kita bahwa sampai saat ini sudah diangka 80 persen kesiapan. Kalau Venus, insya Allah semuanya siap. Cuman peralatan itu semuanya sudah masuk dan saya terkirkan untuk peralatan itu tanggal 25 semuanya sudah di stem. Peralatan itu kayak air ini, sekarang sudah dipasang, waktunya sudah dipasang, semuanya kan. Nah, terus berkaitan dengan lampu, air, semuanya tanggal 25 ke bawah itu sudah pintas. Berdasarkan jadwal yang telah dikeluarkan Panitia Besar Porwil Sumatera ke-10, Kompleks Olahraga Stadion Semarak Bengkulu akan digunakan untuk cabang olahraga atletik, sepak bola dan panjat tebing. Sebagai pembuka, Kompleks Stadion Semarak Bengkulu akan menggelar pertandingan cabang olahraga sepak bola grup A pada 24 Oktober 2019 antara Lampung dan Riau, serta Bengkulu dan Jambi pada laga kedua.